Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, membantah asumsi yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto mundur dari jabatannya karena terjerat kasus korupsi minyak goreng. Doli menegaskan Air Langga memutuskan mundur karena masalah pribadi. Di samping itu, Air Langga juga disebut ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan itu disampaikan Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu 11 Agustus 2024 malam. Senada, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Shadzili juga membantah Air Langga mundur karena kasus hukum. Aceh mengeklaim Air Langga mundur dari Ketum Golkar tanpa tekanan. Menurut Aceh, Air Langga ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai menkop rekonomian. Sebelumnya, Air Langga menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketum Partai Golkar, Minggu 11 Agustus 2024. Air Langga menyebut alasannya mengundurkan diri adalah demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Saya Air Langga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pemunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Adapun, pada 2023 Air Langga juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan produk turunan tahun 2021, serta kelangkaan minyak goreng. Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!